Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilip 27 Berak tongkat mengenai dinding dan batu kerikil munkrat Posisi Lam Kiong Peng sudah amat bek terdesak, untuk mundur lagi sudah tidak mungkin Tiba-tiba Lam Kiong Peng melihat mayat manusia kera yang mati tadi menggeletak di sampingnya Cepat ia meraihnya, terus dilemparkan ke arah musuh Darah mayat manusia itu belum kering sehingga berhamburan mengenai kepala dan muka manusia kera yang menggendong Cusin Tocu Bau anjir darah merangsang kebuasannya Mendadak ia meraung, bangkai kawannya ditangkap terus dirobek, bahkan isi perut terus dilahapnya Dalam keadaan begitu Cusin Tocu jadi tidak terpegang lagi dan terperosot ke bawah Cepat sebelah tongkatnya menahan di tanah, tongkat yang lain menutup manusia kera yang buas itu hingga roboh Berbareng itu ia pun terkulai di tanah Tentu saja Lam Kiong Peng tidak tinggal diam, serentak ia menubruk maju Terpaksa Cusin Tocu menggunakan tongkat untuk menolak tanah sehingga tubuhnya melayang ke sana, masuk ke kamar batu Lam Kiong Peng berteriak kaget dan cepat memburu, dilihatnya Cusin Tocu sudah hingga di atas depan batu Hektometer, apakah kau minta ku mampuskan gurungutannya Cusin Tocu dengan nada mengejek Ujung tongkat di tangannya menempel pada gin ke hiat di tenggorokan liong posi Seketika Lam Kiong Peng tidak bisa berkutik dan tidak berani melangkah maju lagi Sudah ku totok hiat cu tidurnya, cukup tongkat kuku tekan ke bawah dan jiwanya segera melayang Tapi bila kau mau, mau apa teriak Lam Kiong Peng Asal kau mau bekerja menurut perintahku, tentu beres urusan ini Sungguh tak tersangka orang terhormat semacam dirimu juga dapat bertindak serendah ini damprat Lam Kiong Peng Haha, tidak perlu kau gunakan kata-kata kasar untuk memancingku, seru Cusin Tocu Pokoknya, jika engkau tidak mau menurut, maka jiwa gurungu berarti akan ambelas di tanganmu Apa kehendakmu tanya Lam Kiong Peng Anak buah yang melayaniku sudah kau bunuh semua, ucap Cusin Tocu Maka sebagai gantinya harus kau kerjakan semua tugas mereka Nah, ku beri waktu satu jam bagimu untuk menggusur perahu ini ke mulut goa Lalu mengusung semua perbekalan ini dan dimuat ke atas perahu Jika melampaui batas waktu atau sengaja main gila padaku, hektometer, tentu kau tahu sendiri akibatnya Maksudmu hendak meninggalkan pulau ini tanya Lam Kiong Peng terkejut Betul, pulau ini sudah terbakar ludes, hilanglah segala rencanaku yang telah kuatur selama ini Untuk apa pula aku tinggal lagi di sini dan hidup serupa orang hutan kata Cusin Tocu dengan tertawa Meski orang-orang itu belum mati seluruhnya, tapi biarkan mereka tinggal di sini dan apa yang akan mereka alami pun sudah cukup setimpal bagi mereka Kejut dan gusar Lam Kiong Peng, seketika ia tidak sanggup bersuara Tapi jangan kau khawatir, kata Cusin Tocu pula Kalian berdua guru dan murid bukan saja akan ku bawa serta, bisa jadi akan ku wariskan pula ilmu pertabibanku yang telah ku pelajari selama berpuluh tahun ini Coba kau bayangkan, bila mana dapat kau kuasai ilmu mukjizat, dapat kau tentukan mati hidup orang, dapat kau pindah dan sambung anggota badan orang, bagaimana perasaanmu nanti? Namun Lam Kiong Peng tetap tidak bergerak Tidak perlu, jawabnya Lekas kerjakan bentak Cusin Tocu mendadak sambil mengangkat tongkatnya Diam-diam Lam Kiong Peng merasa menyesal Sebenarnya dia rela menerima resiko apapun, tapi dia juga tidak ingin keselamatan sang guru terancam, terpaksa ia kerjakan apa yang diminta orang Ukuran perahu itu cukup besar, bahkan sangat berat Dengan sepenuh tenaga barulah Lam Kiong Peng dapat mengangkut semua barang ke mulut goa Di luar goa adalah lautan, rupanya di sini adalah sebuah kanal sempit yang menembus ke laut Setelah segala sesuatu sudah selesai dikerjakan, tentu saja ia mandi keringat dan letih Boleh juga kera kerjamu, kata Cusin Tocu Sekarang boleh kau duduk di mulut goa sana, dan jangan sembarangan bertindak Tiada jalan lain, terpaksa Lam Kiong Peng menurut Setelah menunggu sejenak, tampak Cusin Tocu memanggul liong posi dan berlompatan dengan kedua tongkatnya menuju ke atas perahu Dorong perahu ini ke air, lalu kau pun melompat ke atas perahu mentak Cusin Tocu Terpaksa Lam Kiong Peng melakukan apa yang diperintahkan Jika dia tidak naik ke atas perahu, jelas Sang Guru sudah ikut terbawa Mau tak mau ia pun melompat ke dalam perahu Waktu tongkat Cusin Tocu menolak tepian kanal, segera perahu itu meluncur jauh ke sana Hanya beberapa kali tolakan saja perahu itu sudah keluar goa dan berada di lautan lepas Terlihat ombak mendampar-dampar, perahu terombang ambing dan berguncang dengan hebat Mau tak mau berubah juga air muka Cusin Tocu Ambil penggayuh dan dayung sekuatnya, akan ku pegang kemudi di buritan Berkata Cusin Tocu Melihat perubahan air muka orang, perlahan Lam Kiong Peng berucap Pulau yang telah kau menahi selama berpuluh tahun dengan susah payah Apakah tidak berat kau tinggalkan begini saja? Tentu saja berat, jengek Cusin Tocu Jika begitu, lebih baik kembali saja ke sana, seru Lam Kiong Peng Tidak, berat atau tidak harus pergi Lam Kiong Peng menggeleng kepala Bukannya dia tidak ingin meninggalkan pulau ini Dia cuma tidak tega pada kawan-kawan yang tertinggal di sana Terpaksa ia mendayung sekuatnya Pulau itu kelihatan semakin kecil Sampai akhirnya hanya tersisa setitik hitam saja di kejauhan Lalu lenyap dari pandangan Ujung tongkat Cusin Tocu tetap mengancam di dekat tenggorokan Liong Po Si yang masih belum sadar itu Kelopak matanya kelihatan terpejam Agaknya sudah teridur Perlahan Lam Kiong Peng mengangkat dayungnya dan bermaksud Menghantam kepala orang tua itu Siapa tahu, baru saja dayung terangkat sedikit Segera Cusin Tocu membuka mata Terpaksa ia jatuhkan dayung ke air dan berteriak dengan gusar Sesungguhnya hendak kau apakan kami Mestinya kau harus berterima kasih padaku Ujar Cusin Tocu Ku bawa pergi dirimu Tujuanku dalam waktu setahun akan kuwariskan Segenap ilmu pertabibanku kepadamu Dengan ilmu itu kelak harus kau sembuhkan kelumpuhan kakiku Siapa yang sudi belajar ilmu pertabibanmu yang gila itu Jawab Lam Kiong Peng dengan gusar Mau atau tidak mau belajar tetap harus kau terima Sebab hal ini bukan permintaanku Melainkan perintah Jika tidak kau terima Hektometer Tentu kau tahu sendiri akibatnya Sebab kedua kaki gurumu juga akan serupa kakiku ini Apa maksudmu? Jadi akan tahu? Betul Sudah ku totok dengan kelak yang berat Sehingga kaki gurumu pun sudah cacat Jika hendak kau sembuhkan dia Harus kau belajar ilmu pertabibanku Dan lebih dulu harus menyembuhkan kakiku Keparat Biarku Segera Lam Kiong Peng hendak menerjang musuh Tapi baru saja ia bergerak Segera tongkat Cusin Tocu Mengancam tenggorokan liongku Sambil membentak Berani sembarang bergerak Lam Kiong Peng mati kutu Dengan menunduk ia duduk kembali Ken, kenapa kau? Soalnya meski aku menguasai ilmu pertabiban maha tinggi Tapi aku tidak mampu melakukan pembedahan atas kakiku sendiri Ujar Cusin Tocu Di atas pulau tadi masih ada beratus orang lain Mengapa kau pilih diriku saja? Sudah tentu ada alasanku Cuma sekarang belum dapat aku beritahukan padamu Ujar Cusin Tocu dengan tersenyum Melihat senyuman orang sangat aneh Seperti ada sesuatu rahasia Seketika ia menjadi sangsi Namun dia justru mendayung terlebih kuat Entah sudah berapa jauh ia mendayung Tangan pun terasa pedas Namun pikirannya mulai tenang dan merenungkan akal untuk meloloskan diri Malam sudah larut Bintang bertaburan di langit Perau kecil ini terombang ambing di lautan lepas yang gelap Dan tak terlihat ujung pangkalnya Sunyi dan mengerikan rasanya Cusin Tocu juga sedang memandangi bintang di langit Untuk memberdakan arah Sorot matanya yang beringas itu kini sudah berubah juga Tampak ia pun sedih Seperti menanggung tekanan batin Sekonyong-konyong angin mulai meniup Angin kencang menghimpun awan tebal Sehingga kerlipan bintang mulai tak kelihatan Selaka keluh Cusin Tocu sambil memandang kejauhan Ada apa tanya Lam Kiong Peng Sebentar lagi akan datang hujan badai seru Cusin Tocu kuatir Baru habis ucapannya Gumpalan awan hitam sudah meluas hingga berpuluh kali lebih banyak Seluruh langit seakan-akan tertutup semua Angin bertambah keras Di tengah neru angin seperti membawa butiran air hujan Dan sebesar biji kacang Ombak juga bergolak hebat Jika perahu biasa mungkin akan terbalik Setelah ragu sebentar Akhirnya Cusin Tocu menepuk hiat cu liong po si Lalu menarik napas dalam-dalam Ia lantas memandang sekeliling Suhu, engkau tidak apa-apa bukan seru Lam Kiong Peng Sinar mata liong po si mencorong terang Mengapa aku berada di sini teriaknya dengan kejut dan gusar Sekarang bukan waktunya untuk bicara Kata Cusin Tocu Meski perahu ini terbuat dari kayu besi yang berat Tapi juga tidak tahan damparan ombak sedasyat ini Tampaknya angin yang akan berjangkit adalah sejenis liong kuihong Angin lesus berputar Tiada jalan lagi bagi kita kecuali harus berusaha mengerahkan tenaga untuk menahan perahu ini agar jangan oleng Pada saat dia bicara inilah hujan deras dan badai lantas berjangkit Ombak mendampar dengan dasyatnya sehingga perahu seolah-olah terlempar ke udara mengikuti gelombang Sekuatnya mereka bertiga mengerahkan tenaga dalam untuk menahan perahu Ombak mendampar susul-menyusul, suasana gelap bulita Sekujur badan Lam Kiong Peng sudah basah kuyuk Ia mendapatkan sebuah umber untuk membuang air yang masuk ke dalam perahu Namun hujan tambah deras, air di dalam perahu bertambah banyak dan tidak berkurang Menghadapi bahaya maut membuat mereka melupakan permusuhan pribadi mereka Sekarang mereka harus bersatu dan bergotong royong menghadapi maut Harus berjuang mati-matian supaya perahu tidak terbalik dan tenggelam Perjuangan mereka ini sungguh sangat sulit Sebab ombak semakin dasyat Betapa kokoh perahu ini dan betapa tinggi ilmu silat mereka Tampaknya tetap lebih banyak celaka daripada selamatnya Dalam keadaan demikian mendadak cu tin to cu berseru Liyong Po Si, Lam Kiong Peng, apakah kalian benci padaku karena ku bawa kalian ke tengah lautan ini? Namun kedua orang itu sedang menghadapi pergolakan ombak yang menghawatirkan itu Maka mereka tidak menjawabnya Cusin to cu menghela nafas panjang Kekuatan manusia memang tidak dapat melawan kekuasaan Tian Semula ingin ku tutup terus rahasia ini Tapi sekarang kita lagi menghadapi maut Setiap saat ada kemungkinan akan tenggelam ke dasar laut Rasanya aku pun tidak perlu menunggu lagi Katanya pula Rahasia apa serem tak Liyong Po Si dan Lam Kiong Peng bertanya dengan tercengang Apakah kalian tahu siapa aku teriak Cusin to cu? Lam Kiong Peng melengat, sedang Liyong Po Si lantas menegas Sesungguhnya siapa kau? Lam Kiong Peng, ketahuilah, aku inilah pamanmu Teriak Cusin to cu dengan terbahak Dan kau, Liyong Po Si, akulah yang merusak kebahagiaan selama hidupmu Terguncang perasaan Lam Kiong Peng Berbagai tanda tanya yang membuatnya bingung selama ini sekarang jadi terjawab Pantas orang tua ini memperlakukan diriku lain daripada orang lain Pantas juga dia mengharuskan aku mewarisi ilmu pertabibannya Pada waktu dia meninggalkan rumah, dia membunuh anak istrinya Tentu hatinya sangat sedih dan menyesal Kehidupan sepi dan merana selama berpuluh tahun tentu membuat tekanan batinnya bertambah berat Sehingga pikiran pun kurang luaras, makanya diami lakukan hal-hal yang kejam dan gila itu Tapi sebab apa pula dia merusak kebahagiaan hidup Liyong Po Si? Seketika Lam Kiong Peng merasa heran, sedih, kasihan, kejut dan juga gusar Dilihatnya Liyong Po Si juga terkejut dan bertanya Hah, jadi, jadi engkau ini Lam Kiong Peng Lok? Jadi kaulah yang membuat Liyong Po Si, membenciku selama hidup Engkau lah orang berkedok kain hijau dahulu itu Sekuatnya Cusin Tocu memegangi perahu yang oleng itu Pikirannya juga bergolak serupa ombak samudera yang mengamuk itu Dengan suara parau ia menjawab Betul, akulah Lam Kiong Peng Lok Akulah si orang berkedok kain hijau itu Empat puluh tahun yang lalu, waktu pertama kali kulihat Yap Ji Upek Saat itu juga aku jatuh cinta padanya dan lupa daratan bahwa aku sudah mempunyai anak istri Juga lupa tidak lama lagi aku harus meninggalkan masyarakat ramai dan hidup terpencil kesepian di pulau itu Waktu itu antara kalian berdua sudah terkenal sebagai pasangan setimpal di dunia Kang Ong Timbul benci dan iriku Aku bertekad mengacau hubungan kalian Dengan sendirinya orang Kang Ong takkan menduga semua itu dilakukan olehku Sebab orang Kang Ong tidak ada yang tahu putra sulung pujaan keluarga Lam Kiong menguasai kung fu yang mengejutkan Ketika akhirnya terjadi pertengkaran dan bahkan menjadi musuh antara Yap Ji Upek Denganmu, pada saat itu pula aku berangkat jauh ke lautan sini dengan meninggalkan kampung halaman Karena rasa sedih dan dengki, aku bertekad akan berpisah selamanya dengan kehidupan ramai Maka secara kejam ku bunuh anak istri sendiri Mendadak angin menerah dan meniup dengan keras sehingga menambah seram ucapan yang terakhir itu Meski kau pergi meninggalkan dunia ramai, tapi hidupku telah kau bikin susah teriak liong posi dengan gemas Seketika rasa dendam lama dan benci baru timbul serentak, segera ia bermaksud menghantam Sekalipun kau ingin balas dendam, hendaknya tunggu dulu setelah habis ceritaku Mukanya kelihatan basah, entah air laut atau air mata Dengan suara parau ia menyambung lagi, setiba di atas pulau tetap tak dapat ku lupakan kehidupan dunia ramai sana Terlebih tidak dapat melupakan kalian Tambah lama tambah jelas terbayang kejadian masa lampau Bayangan Yap Ji Wuprok juga sukar terhapus dalam benaku Liong posi menggerung murka, tapi Lam Kiong Eng Lok meneruskan lagi Untung turun temurun orang keluarga Lam Kiong adalah Cusin Tocu Apakah tamu tergetar hati Lam Kiong Peng? Kau tahu, pulau para dewata ini justru adalah ciptaan keluarga Lam Kiong Setiap keturunan keluarga Lam Kiong kita, anak sulung harus dikirim ke sini Yaitu untuk mewarisi kedudukan Tocu Hal ini tetap merupakan rahasia dunia perselatan selama ini Sebab itulah kau pun tidak tahu Waktu kau datang mula-mula sudah ku katakan akan memberi tugas padamu Maksudku adalah bila aku sudah wafat, kedudukan Tocu akan ku serahkan padamu Mendadak Liong posi berteriak, setelah kau jadi Tocu di sini Engkau belum melupakan kami dan mengirim utusan untuk mencari kami Dan akhirnya bertemu di puncak Hoasan Pada saat kami sedang lengah aku telah dikerjai kalian dan dibawa ke sini Sekarang ingin ku tanya padamu, Yap Ji Wuprok telahkah sembunyikan di mana? Lam Kiong Eng Lok termenung sejenak Yap Ji Wuprok sudah terjerumus ke dalam jurang Dia sudah mati, sampai mayat pun sukar ditemukan lagi Karena pukulan batin itulah, maka pikiran ku rada terganggu Katanya kemudian Beru ombak yang mendampar membuat suaranya terputus-putus dan hampir tak terdengar Kau bilang apa bentak Liong posi? Dia sudah mati jawab Cusin Tocu alias Lam Kiong Eng Lok dengan parau Mati, sudah mati gumam Liong posi dengan melotot Mendadak Liong posi meraung murka, serentak ia melompat maju terus menghantam batok kepala lawan Akan tetapi Lam Kiong Eng Lok sempat menangkisnya Baik, baik Permusuhan kita selama puluhan tahun boleh juga diselesaikan saja sekarang Seru Lam Kiong Eng Lok dengan tertawa pedih Plak Plak terdengarlah suara benturan beberapa kali Dalam waktu singkat keduanya sudah saling gebrak enam tujuh jurus Karena gerakan kedua orang yang keras, imbangan perahu tambah oleng dan naik turun terlempar rombak Perbekalan yang dimuat perahu pun sama terjatuh ke laut Sambil memegang perahu yang oleng Lam Kiong Peng berteriak, suhu, paman Berhenti, berhenti Tapi kedua orang tua itu tidak mendengar lagi seruannya Meski kaki kedua orang tak bisa bergerak, namun empat tangan mereka dapat saling menghantam Lam Kiong Peng serba susah Ia tidak dapat membantu guru untuk membunuh paman Sebaliknya juga tidak dapat membantu paman untuk memusuhi guru Mendadak terdengar Liong Po Si dan Lam Kiong Peng mementak bersama Menyusul perahu pun terlempar ke atas oleh gelombang yang tinggi Kontan perahu miring ke samping Belum lagi sempat Lam Kiong Peng mencerit Tahu-tahu ia sudah tergelincir ke dalam laut Segera gelombang ombak mendamparnya dengan dasyat sehingga membuatnya tak berdaya Hanya dalam hati ia dapat mengeluh tamatlah segalanya Ia tenggelam ke dalam laut Antara sadar dan tidak Mendadak tangannya menyentuh sesuatu Dan secara di bawah sadar ia terus pegang benda itu dan tak dilepaskan lagi Sang Surya memancarkan cahayanya yang gilang gemilang sehingga membuat permukaan laut gemeriat dan memantulkan kelip cahaya keemasan Angin laut mendesir dan menimbulkan gemersik daun pohon kelapa yang banyak tumbuh di tepi pantai Pesisir yang berwarna keemasan itu semula tiada jejak manusia Tapi ombak yang tidak kenal ampun itu mendadak mengantarkan sesosok tubuh ke pantai Tubuh itu tak bergerak, metal terpenjam, entah sudah mati atau masih hidup Jangrutnya pendek kaku, namun metal alisnya kelihatan cakap dan masih muda Kedua tangannya mencengkeram kencang sebuah peti kayu dan tak terlepaskan Rupanya ketika hampir tenggelam, mendadak tangan Lam Kiong pengsempat meraih sebuah peti kayu Peti inilah yang menyelamatkan jiwanya dan akhirnya terdampar ke pantai Tidak lama kemudian, tangan yang mencengkeram peti itu mulai mengendur Kelopak mata pun bergerak, akhirnya terbuka sedikit Tapi karena silau oleh sinar matahari, ia lalu menutupi metu dengan tangan Perlahan ia meronta bangun dan duduk, ia tumpahkan air laut yang membuat perutnya rada kembung Ia pandang sekelilingnya yang lapang dan sunyi Sekali lagi Lam Kiong pengelolos dari renggutan lemaut Namun dia sudah kehabisan tenaga, hati pun kecut Apakah mungkin dia dapat bertahan hidup di pulau kecil ini? Lam Kiong pengberdiri Ia tidak ingin memikirkan apa yang sudah terjadi Juga tidak berani membayangkan nasib guru dan pamannya Entah sudah mati atau masih hidup Ia tidak tahan sinar matahari yang menyengat itu Karena itu ia menuju ke bawah pohon kelapa Di balik deretan pohon kelapa sana ada sebuah hutan yang rindang dengan macam-macam pohon Dengan langkah sempoyongan Lam Kiong peng menuju kebalik pepohonan kelapa Ketika dekat dengan hutan yang rindang di sana Dilihatnya di atas tanah kuning yang kering itu ada bekas tapak kaki yang aneh Tapak kaki raksasa Terkesiap anak muda itu Pada tapak kaki itu kelihatan bekas tiga jari serupa bekas kaki burung Tapi bagian tungkak dan telapak serupa kaki manusialah tertarik untuk mengetahui Sebenarnya bekas kaki makhluk apa itu Baru saja ia melangkah lagi Mendadak tanah yang diinjaknya longsor ke bawah Kiranya di samping bekas kaki ini ada sebuah jebakan sebulatan satu tombak luasnya Terkejut ia ketika merasa kakinya menginjak tempat yang kosong Maka sekuatnya ia pegang tepian lubang dan berusaha melompat ke atas Bahkan ia tidak berani lagi hinggap di sekitar situ Melainkan terus meloncat setingginya dan melayang ke dalam hutan Tapi mendadak kaki tersandung ranting pohon Ia terkejut Sedapatnya ia ingin hinggap di atas dahan Tak terduga di saat itu juga sepotong ranting menyambar tiba pula Bahkan karena getaran ranting yang serupa panah itu Mengakibatkan ranting kayu yang lain patah dan lantas meluncur deras Sehingga dari sana sini menyambar tiba pula panah kayu yang tajam Dihujani panah dalam keadaan terapung tentu saja Lam Kiong pengagak kerepotan Apalagi beberapa kali lompatan itu telah banyak memakan tenaganya Untuk menyelamatkan diri terpaksa ia anjlok ke bawah Siapa tahu, begitu kaki menyentuh tanah Segera diketahuinya kembali ke jeblos ke dalam perangkap Sekali ini ia mati kutu Meski sekuatnya ia berusaha melompat lagi ke atas Namun sukar mengeluarkan tenaga lagi Belum tahu-tahu ia ke jeblos ke dalam air Kiranya lubang perangkap ini selain luas dan dalam Bahkan pada dasar lubang ada air sedalam 6-7 kaki Betapapun tinggi ginkang seorang Bila sudah ke jeblos ke dalam lubang seperti ini Tentu juga tak berdanya seketika Sekujur badan Lam Kiong pengterandam air Bahkan hampir tenggelam sama sekali Sebisanya ia berjinjit sehingga hidung dapat menongol di permukaan air Berak mendadak terdengar suara dan seketika keadaan menjadi gelap bulita Ternyata Lam Kiong peng telah terjeblos ke dalam sebuah perangkap yang dipasang sebagai jebakan Suara terakhir tadi berasal dari alat pada lubang atas perangkap yang tiba-tiba bekerja menutup lubang jebakan ini Kejut dan sangsi pula Lam Kiong peng Tak tersangka di pulau terpencil ini ternyata ada manusia Melihat kerep pembuatan perangkap ini agaknya bukan digunakan untuk menangkap binatang Melainkan ditujukan terhadap tokoh persilatan kelas tinggi yang memiliki ginkang yang hebat Entah siapa gerangan pemasang perangkap ini dan siapa pula yang hendak di jebaknya pikirnya Selagi dia merasa ngeri terhadap musuh yang tidak diketahui ini Sekonyong-konyong terdengar suara orang tertawa Suaranya seram serupa bunyi burung hantu Kiranya pada waktu penutup lubang jebakan tadi merapat dan menimbulkan suara Suara itu mengema jauh ke tengah hutan yang lebat Segera dari dalam sebuah rumah yang dibangun di atas dahan pohon serupa sarang burung itu melayang keluar sesosok bayangan manusia Bayangan orang itu berambut panjang rupanya seorang perempuan Namun tubuhnya hanya dibungkus dengan dedaunan dan akar-akaran Kulit badannya tampak kering karena terbakar sinar matahari Kesepuluh jarinya kurus kering Tulang pipi tinggi menonjol Hanya kedua matanya masih mencorong Tapi mercorong buah serupa kelaparan dan menimbulkan rasa ngeri bagi yang melihatnya Dia tertawa latah dan berkata Baru sekarang kau rasakan kelihayan nyonya Meski cepat gerak tubuhnya Tapi dilakukannya dengan hati-hati seperti di dalam hutan ini penuh perangkap Ketika dia sudah berdiri di atas papan penutup lubang jebakan itulah baru ia berteriak pula sambil tertawa terkekeh Siapa itu yang di atas? Mengapa kau jebak diriku dengan keru sekeji ini teriak Lam Kiong Peng? Karena ucapannya ini, suara tertawa di atas seketika berhenti Perempuan kulus kering itu melenggung sendiri Sorot matanya yang mencorong menampilkan rasa terkejut Hi, bu, bukan kau Siapa kau bentaknya dengan bengis? Baru sekarang hati Lam Kiong Peng merasa longgar Sebab diketahuinya sasaran perangkap orang ternyata bukan dirinya Tapi bila didengar dari suaranya, mau tak mau ia pun khawatir Mendadak papan penutup itu terbuka Sebuah wajah orang perempuan berambut panjang yang sangat buruk menongol di tepi lubang jebakan Dan sedang mendamrat padanya, keparat Jahanam begitulah ia terus memaki dengan segala kata kotor yang keji Tentu saja Lam Kiong Peng juga gusar Selamanya kita tidak kenal, mendadak ia melongo dan terputus ucapannya Tampaknya perempuan kurus kering itu pun terkejut Tapi segera ia tertawa latah pula dan berseru Haha, kiranya kau Haha, ternyata engkau yang masuk perangkapku Agaknya usahaku ini pun tidak sia-sia belaka Wahai Lam Kiong Peng, apakah engkau masih kenal padaku? Kaget juga Lam Kiong Peng setelah mengenali siapa perempuan ini Hah, kiranya engkau belum, belum mati Engkau tek ing hujin, bukan? Betul, aku belum mati Akulah tek ing hujin seru perempuan itu sambil tertawa latah Meski kalian menghanyutkan aku di tengah lautan bebas Namun aku justru tidak mati kelaparan dan kehasan Seketika Lam Kiong Peng tidak sanggup bicara lagi Kiranya cukup lama juga tek ing hujin terombang ambing di tengah lautan dengan sekoci itu Tiap hari ia dipanggang oleh terik matahari Pada waktu malam hari dia kedinginan oleh angin lautan Sehingga tubuhnya kurus kering tinggal kulit membungkus tulang Beberapa lelaki yang dihanyutkan bersama dia Karena kungfunya kalah tinggi daripada dia Juga tipu akalnya kalah keji Akhirnya semua terbunuh olehnya dan dijadikan isi perut Berkat darah dan daging orang-orang itulah tek ing hujin bertahan berpuluh hari di tengah lautan Dan akhirnya terdampar ke pulau ini Selama tinggal di pulau ini juga penuh derita dan sengsara Bila musim dingin tiba bahkan kedinginan setengah mati Hidup tersiksa ini telah membuat fisiknya berubah sama tekali Bahkan suaranya juga berubah Hanya matanya saja dengan sinarnya masih tetap serupa dulu Malahan tambah memancarkan cahaya rasa benci dan dendam Kalau tidak melihat sinar matanya itu Tentu Lam Kiong Peng tidak kenal lagi perempuan kurus kering dan bermuka buruk Ini adalah tek ing hujin yang dahulu terkenal pintar berubah rupa dan cantik molek itu Dalam keadaan demikian Lam Kiong Peng hanya merasa menyesal saja Maka ia tutup mulut tanpa bicara Kenapa engkau diam saja tanya tek ing hujin dengan tertawa senang Setelah jatuh di tanganmu Terserah padamu akan diapakan diriku Ujar Lam Kiong Peng Apakah kau minta aku membunuhmu? Silakan, makin cepat makin baik Hahaha Kau ingin aku membunuhmu Aku justru merasa keberatan Tek ing hujin terbahak Lalu sambungnya Sekarang engkau telah menjadi mestika ratuku Mana aku tega membunuhmu Nanti setelah kehabisan tenaga baru akan kutarik kau ke atas Terbayang entah apa yang akan terjadi Bila jatuh dalam cengkeraman perempuan keji ini Mendagak Lam Kiong Peng merasa lebih baik mati saja sekarang Tanpa ragu segera ia angkat tangan dan hendak menghantam kepala sendiri Mendadak tek ing hujin terkekeh pula dan berseru Haha, masa kau akan bunuh diri begitu saja? Apakah engkau tidak ingin tahu di pulau ini masih ada siapa iagi selain diriku? Hah, ada siapa iagi seru Lam Kiong Peng? Biarpun pecah kepalamu berpikir juga Katakan kau duga B.W.E. Kim Soad juga berada di sini Tutur tek ing hujin dengan tertawa senang Tentu saja Lam Kiong Peng terkejut Kenapa dia bisa berada di sini? Dia menumpang sebuah perau tua dan terdampar ke sini Peraunya kandas di pantai karang sana Perau pecah dan tak dapat berlayar iagi Terpaksa ia mendarat Waktu itu aku tidak tahu dia adalah orang yang membuat celaka diriku Sebaliknya dia juga tidak mengenali diriku Kiranya tempoh hari B.W.E. Kim Soad menumpang perau sendirian dan meninggalkan mereka Meski dia paham keren berlayar Namun jika cuma sendirian Mana dia mampu menguasai sebuah perau di tengah gelombang laut sedasyak itu Di tengah lautan seluas itu Dia kehilangan arah Air minum dan perbekalan yang dibawanya pun habis Mendingan kalau cuma lapar saja kehasan itulah yang sukar ditahan Dalam keadaan lapar dan haus akhirnya ia jatuh pingsan Entah berapa lama ia terbawa perau tanpa kemudi itu hingga akhirnya perahunya kandas Memangnya perau itu sudah tua Karena benturan batu karang maka perau pun pecah Hanya tidak segera tenggelam karena tertahan oleh batu karang Tentu saja Tek Ing Hu Jin sangat girang melihat ada perau singgah di pulau itu Tapi setelah diperiksanya baru diketahui perau itu tidak bisa dipakai lagi Malahan perau itu dikenali adalah perau bekas dipakai Hang Men Tian dan rombongannya Sekarang di atas perau tertinggal seorang perempuan sajalah eran dan juga rada sangsi Namun dia sesungguhnya sangat kesepian tinggal di pulau ini Kalau bisa mendapatkan teman tentu saja sangat menyenangkan Maka ia lantas menolong Bwe Kim Soat dan dibawa ke atas pulau Mengingat Bwe Kim Soat pernah dalam satu perau dengan Lam Kiong Peng Tek Ing Hu Jin coba mengorek keterangannya Apakah hubunganmu dengan Lam Kiong Peng? Karena baru sadar Seketika Bwe Kim Soat tidak mengenali Tek Ing Hu Jin Dari mana kau tahu kalau aku kenal dia jawabnya? Selagi pingsan pernahkah sebut-sebut namanya Ujar Tek Ing Hu Jin Dia, dia suamiku, kata Kim Soat dengan pedih Tentu saja Tek Ing Hu Jin terheran-heran Tapi dia tidak memperlihatkan sesuatu tanda Ia bertanya lagi dengan tak acuh Oh, dan mengapa sengaja kau menyamar sebagai orang kurisan yang kotor dan berbau Serta menumpang kapal itu Terkejut Bwe Kim Soat Dari, dari mana kau tahu? Tentu saja aku tahu Sahut Tek Ing Hu Jin dengan tertawa Masakah engkau ini Tek? Tek Ing Hu Jin? Belum lanjut ucapan Kim Soat Tahu-tahu Tek Ing Hu Jin sudah menotoknya hingga dirinya tak bisa berkutik Hahaha, Tian yang mengantarmu ke sini supaya aku dapat membalas sakit hatiku Tapi jangan khawatir, sementara ini takkan ku binasakan dirimu Boleh kau tinggal di sini bersamaku? Harus kau rasakan juga rasanya orang menderita di pulau terpencil ini Menjalani kehidupan ketika ingin hidup sukar dan minta mati pun tak bisa Begitulah Tek Ing Hu Jin menceritakan apa yang terjadi itu kepada Lam Kiong Peng Cemas dan gusar pula anak muda itu Dan sekarang di mana dia? Betapa telahkah siksa dia teriaknya parau? Hektometer, bagaimana keadaannya sebentar akan kau lihat sendiri? Apa yang dikatakan Tek Ing Hu Jin memang bukan omong kosong Cuma saat itu Bwe Kim Soat tidak begitu buruk keadaannya Sebagaimana disangka oleh Lam Kiong Peng Kiranya sesudah Bwe Kim Soat tertahan di pulau ini Tek Ing Hu Jin telah menyiksanya dengan berbagai macam kela Terutama mengenai air minum Setiap hari hanya diberinya beberapa ceguk saja Dengan sendirinya kesegaran tubuh Bwe Kim Soat sangat cepat menyusut Namun dia tetap bertahan Meski mulai kurus, namun belum banyak menghilangkan kecantikannya Tek Ing Hu Jin merasa kagum juga terhadap kecantikan orang Dia sengaja berolok Eh HM, mulai benar kau ini Pantas pemuda seperti Lam Kiong Peng itu pun jatuh hati padamu Mungkin belum kau ketahui bahwa aku inilah Bwe Kim Soat Kata Kim Soat dengan tertawa Hi, jadi kau ini Kong Jok Wicu seru Tek Ing Hu Jin terkejut Dengan sendirinya ia kenal nama itu Cuma menurut perhitungan Seharusnya usia Bwe Kim Soat sudah setengah baya Mengapa sekarang kelihatan masih begini muda? Tiba-tiba tergerak hati Tek Ing Hu Jin Ia yakin orang dapat awet muda Tentu karena sudah menguasai sesuatu ilmu perawatan Karena itulah ia berusaha memancing kepandayan awet muda dari Bwe Kim Soat Tentu saja hal ini dapat diketahui oleh Bwe Kim Soat Ia justru menggunakan hal ini untuk memeras Minta air minum lebih banyak Minta makanan sekedarnya Lebih dari itu ia pun minta dibebaskan dari ringkusannya Walaupun Hiya Chu tetap tertotok dan tak bertenaga Diam-diam Tek Ing Hu Jin mengerut tuh Tapi dasar orang perempuan Siapa yang tidak terpikat kepada ilmu kecantikan? Demi untuk memperoleh resep awet muda dari Bwe Kim Soat Sedapatnya Tek Ing Hu Jin memenuhi semua tuntutannya Bwe Kim Soat menyadari, lawan bukan orang bodoh Tentu tidak dapat ditipu begitu saja Maka ia lantas menguraikan Wekang untuk merawat diri agar tetap awet muda Sebagai seorang tokoh persilatan Tek Ing Hu Jin tahu Wekang yang diajarkan itu tulen atau palsu Dari kalimat dan istilah yang disebut Bwe Kim Soat Jelas memang pengantar untuk memperdalam sesuatu ilmu Wekang Tek Ing Hu Jin tidak tahu Justru Wekang inilah yang telah membuat Bwe Kim Soat menderita selama beberapa tahun Akibatnya memang begitu Karena Tek Ing Hu Jin sudah yakin Maka tanpa sangsi ia mengikuti petunjuk Bwe Kim Soat dan mulai berlatih Ia duduk bersilah dan mengerahkan tenaga dalam Lambat laun terlihat butiran keringat menghias dahinya Sekujur badan lantas gemetar Baru sekarang ia kaget dan merasa tertipu Tapi gejolak perasaannya ini justru membuatnya tambah keselaka Tenaga dalam lantas menyasar Sedang bagian kaki terasa kaku dan mati rasa Mendadak Bwe Kim Soat tertawa dan melepaskan diri dari ringkusannya Eh, sekarang perasaanmu tentu sangat sedar bukan katanya Keparat, berani kau tipu diriku dan praktek Ing Hu Jin dan cepat menghentikan latihannya Namun sudah telanjur, badan bagian bawah terasa kaku Hanya kedua tangan masih bertenaga Ia pikir bila orang berani mendekat Segera akan dipukulnya binasa Meski sudah bebas dari ringkusan Tapi tubuh Bwe Kim Soat tidak bertenaga karena toto kantek Ing Hu Jin tadi Dengan sendirinya Kim Soat tidak mau sembarangan mendekati orang Sebaliknya ia berkata Cici yang baik, engkau telah menyelamatkan jiwaku Maka aku pun takkan membunuhmu Boleh kau tinggal di sini, nanti ku jengukmu lagi Habis berkata Bwe Kim Soat lantas melangkah pergi masuk ke dalam hutan Tentu saja Tek Ing Hu Jin geregetan Ia mencaci maki, segala kata kotor dihamburkan seluruhnya Bwe Kim Soat tidak mempedulikan sinyonya senang yang sedang tidak senang Ia terus berjalan, pada bibirnya tersungging senyum manis, senyum penuh kemenangan Setelah melintasi hutan, diam-diam Bwe Kim Soat juga memikirkan kemungkinan apa yang akan terjadi Sebab ia tahu, beberapa hari lagi kelumpuhan Tek Ing Hu Jin itu akan sembuh kembali Hal ini sudah pernah dialaminya sendiri Sebaliknya ia tidak tahu, bilakah ia itu sendiri yang tertotok akan dapat dilancarkannya kembali Setiba di balik hutan Ghana, setelah mengamati keadaan setempat Segera ia mengatur berbagai perangkap di dalam hutan Lalu menuju ke perahu rusak untuk mengambil peralatan yang diperlukan untuk memotong kayu dan sebagainya Ia memotong beberapa puluh batang kayu dan dipasang sedemikian rupa di tengah semak-semak sebagai penghalang Di samping itu juga diaturnya banderingan batu dengan mengikat dahan pohon yang lemas Selama dua hari ia bekerja keras sehingga lemas dan letih, namun jerih payah itu cukup menjaga keamanannya dari gangguan musuh Di pihak lain, Tek Ing Hu Jin menyaksikan kepergian Bwe Kim Soat dengan gemas dan gusar, tapi tak berdaya Terpaksa ia harus merangkak ke dalam hutan dan berusaha menyembuhkan kelumpuhannya Tak terduga olehnya, pada pagi hari kelima, mendadak kakinya dapat bergerak lagi Rupanya peredaran darah dalam tubuhnya telah lancar dengan sendirinya Ia sangat girang, lalu istirahat dan menghimpun tenaga Petangnya ia mulai mencari jejak Bwe Kim Soat Ia bersumpah akan mencincangnya Dengan mudah dapatlah hutan dekat pantai itu didatanginya Tapi baru saja ia melangkah masuk ke dalam hutan Sekonyong-konyong batu berhamburan dan kakinya tersandung Cepat ia melompat mundur, dengan murka ia mendamprat Perempuan hina si Bwe, kalau berani ayolah keluar Tak terduga tiba-tiba seorang mendengus Bwe Kim Soat tampak melayang keluar dari semak-semak dalam hutan Gerakannya ringan serupa terbang, sungguh ginkang yang luar biasa Karuan Pek Inhujin terkejut Hah, siap, siapa yang membukakan hiatumu? Kim Soat tertawa, mungkin tidak kau ketahui bahwa Kung Fu Ku yang sudah dipunahkan oleh Leong Po Si Akhirnya dapat pulih juga, apalagi cuma totokanmu yang tidak berarti ini Sudah aku siapkan tempat berbincang-bincang yang baik di dalam hutan Apakah engkau mau mampir sebentar? Semakin sepelekel bicara Bwe Kim Soat Semakin membuat sanksi Tek Inhujin Ia tambah mengkerat dan menyangka orang hendak menjebaknya lagi Hektometer, tidak perlu mengoceh senaknya Keledai pun takkan kesandung untuk kedua kalinya di tempat yang sama Memangnya aku hendak kau tipu lagi seru Tek Inhujin sambil tertawa Lalu ia berlari kembali ke tempatnya sendiri Ia tidak tahu bahwa tenaga Bwe Kim Soat sebenarnya belum pulih seluruhnya Bila mana terjadi pertarungan, siapa yang lebih unggul pun belum dapat dipastikan Begitulah Tek Inhujin menceritakan kejadian itu, walaupun tidak terperinci dengan jelas Akhirnya ia berkata pula, sekembaliku di sini, aku khawatir akan diganggu oleh perempuan hina itu Maka aku pun mengatur berbagai perangkap di hutan ini Lalu aku membangun rumah sarang di atas pohon Hektometer, betapapun licinnya, memangnya aku dapat biakali? Sejauh ini apakah dia berani kesini? Lega hati Lam Kiong Peng mengetahui Bwe Kim Soat dalam keadaan selamat Kiranya perangkap yang dipasangnya di sini ditujukan kepada Kim Soat Pikirnya, selama ini perempuan hina itu menjaga perahu rusak itu Tutur Tek Inhujin pula Setiap hari ia berusaha memperbaiki perahu itu Aku khawatir bila selesai perahu itu dia perbaiki Bisa jadi dia akan lolos pergi Tertinggal aku saja merana di pulau sepi ini Akan tetapi sekarang datang lagi dirimu Aku tidak takut lagi Berucap sampai di sini ia lantas terbahak-bahak Hektometer, apakah maksudmu hendak kau gunakan diriku untuk memeras dia bentak Lam Kiong Peng dengan gusar? Haha, cerdas juga kau Seru Tek Inhujin dengan gembira Segera ia angkat Lam Kiong Peng dan dibawa lari kebalik hutan sana Setelah menembus hutan lebat ini Di depan adalah tebing karang yang curam Di samping sana ada lagi hutan Disitulah tinggal Bwe Kim Soat Lam Kiong Penghendak berseru memanggil Tapi mendadak Tek Inhujin menotok lagi hiat cubisunya Lalu ditaruhnya di belakang sepotong batu karang Tek Inhujin kemudian menuju ke depan hutan dan berteriak Bwe Kim Soat Ayolah letas keluar suaranya tajam melengking Sehingga mengejutkan burung malam di dalam hutan yang lantas sama terbang serabutan Menyusul terdengarlah suara orang tertawa panjang Dengan memegang setangkai ranting Bwe Kim Soat muncul dari dalam hutan Dia memakai jubah yang terbuat dari terpal bekas layar Meski kasar, tapi cukup resik Sampai jumpa di video selanjutnya